Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Ibu Putri Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Untuk kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 Namun, sebelum kita memulai pelajaran Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu Siswa dapat mengetahui fungsi organ pernapasan pada manusia Dua, siswa dapat menyanyikan lagu gugur bunga Tiga, siswa dapat mengetahui ciri-ciri lagu bertangga nada minor Setiap kita bernapas, saat menarik napas, rongga dada kita mengembang Sebaliknya, saat mengembuskan napas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula Bernapas juga membutuhkan kekuatan otot Otot manakah itu? Bernapas membutuhkan kekuatan otot Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot Otot pernapasan utama adalah diafragma Diafragma terdapat di dalam tubuh, di bagian bawah rongga dada Diafragma berbentuk seperti kubah Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar Sebaliknya, saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur Paru-paru menggerut, lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida Dari bacaan, bernapas membutuhkan kekuatan di atas Buatlah bagan yang menunjukkan cara kerja diafragma saat kita bernapas Bernapas merupakan kegiatan yang sangat penting Pernapasan kita dapat dilatih dengan berolah raga Dengan organ pernapasan yang terlatih baik, kamu dapat mengatur pernapasan dengan lebih baik Pengaturan pernapasan sangat diperlukan misalnya pada saat kamu menyanyi Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari jenis-jenis dan ciri-ciri lagu yang bertangga nada diatonis mayor Lagu gugur bunga termasuk lagu bertangga nada diatonis minor Taukah kamu ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor? Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1-1-1-1-1-1 Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut Ciri-ciri tangga nada diatonis minor sebagai berikut 1. Lagu bersifat sedih 2. Lagu kurang bersemangat 3. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada 6 Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 dan diakhiri nada 6 Siapkan alat musik sederhana, misalnya pianika atau alat musik lain yang ada di daerahmu Cobalah mainkan lagu kukur bunga dengan menggunakan alat musik tersebut Setelah kamu mempelajari pembelajaran yang telah ibu sampaikan, ibu memiliki satu tugas yang harus kamu selesaikan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat Satu, apakah yang dimaksud dengan diafragma? Dua, bagaimanakah bentuk diafragma? Tiga, di mana letak diafragma? Empat, sebutkan interval dalam tangga nada minor Lima, sebutkan tiga contoh lagu wajib bertangga nada diatonis minor Buatlah tugasmu di buku tulismu Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam ibu menyampaikan materi, ada tutur kata ibu yang kurang berkenan, ibu mohon maaf Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!